Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gusbahah 82 Semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini guru kita tercinta Beliau akan menyajikan ceramah beliau yang berjudul Semua yang kita alami kehendak Allah Allah mendesain seperti itu Dan pelajari bahwa yang penting engkau iman dan berhenti suudun Tonton videonya hingga selesai Biar kita mendapatkan barokah ilmu Dari guru kita tercinta Kiai Haji Baha Udin Nur Salim Mari kita simak bersama Bersama kita Ngaji Gusbahah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingatkan ini saya tidak terang di Al-Ulum Al-Qur'an Mulai di Al-Ulum Al-Qur'an Zaman Rasulullah S.A.W Ini saya menghentikan Manfasar Al-Qur'an Fira'ihi Falyatabawak makadahu minan Terus kemudian Mufasir itu milah Milah itu Dari kemungkinan sekian riwayat Ini saya milah Karena Mufasir itu orang alim Alamah Pilihan itu Benar Tapi tidak yang paling benar Yang paling benar Namun Dari Allah Yang maknanya itu Sesuai kersananya Allah Kita harus berses kersananya Allah Tapi bisa diduga secara Disiplin ilmu Bisa diduga secara disiplin Allah Misalnya Bumi itu yang bisa Sampai disediakan Bumi itu yang memang Maksudkan Itu kimia Dia para Maksudkan Dia dari ngerohnya. Tidak ada bumi yang ada di rumah. Tidak ada di rumah, tidak ada di rumah. Bumi itu ada istilahnya yang sangat suka. Bumi itu ada banyak. Bumi itu banyak-banyak banyak. Bumi itu banyak-banyak banyak. Terakhir itu. Alas dohril khut. Bumi itu ada kegeriwak. Tapi kegeriwak itu semaknamu. Bumi itu belajar kamu, Dua hurun, kegeriwak itu semaknamu. Tapi apa saja? Bukan, itu ada. Tidak ada banyak. Tidak ada banyak. Tidak ada banyak. Tidak ada banyak latihan budu. Tidak ada banyak banyak latihan budu. Tidak ada banyak. Lihat, tidak ada banyak. Tidak ada banyak ahli medis. terus ada protein tertentu soalnya orang ilmuwan, ilmuwan medis yang mengerti yang mengerti obat penyakit tertentu kira-kira darah ini sepontan apa obat? obat saat itu saya berwarna ganjah itu darah ini dengan nama wet itu apa langsung darah ini ganjah? ganjah, itu semua orang harus keliru ini jadi jadi orang-orang gendiru ini itu jenis Tauhid atau Hisbut Tahrir misalnya jadi orang itu misalnya, misalnya Mustafah ini ini jenggotan, sunaroso orang-orang berbanyukur mereka ribet di ekonomi, misalnya terus orang-orang ini sufi atau orang bermakmur misalnya misalnya kalau orang-orang tahu rasanya jadi orang alim tidak ada itu ini itu sebut Wa'alama'adamal'asma jadi KB orang salah itu awalnya itu salah nama jadi misalnya kamu peneliti ilmu medis kemudian pakar ilmuwan Herbal misalnya melihat apa pertumbuhan tertentu yang fungsinya itu misalnya penyembuh kanker sepontan itu nama tumbuhan itu lama-lama hilang penangkal penyakit kanker dia tidak penting nama tumbuhan itu ini penting dalam disiplin ilmu makanya begini misalnya ini awas jawab awas kalau keliru saya punya toko emas punya toko emas mau digarong sama Zaid terus kemudian Zaid duel dengan saya saya membunuh Zaid itu dibenarkan syariat enggak? kalau Zaid ingin bunuh saya saya bunuh Zaid ini dibenarkan enggak? oleh syariat dibenarkan dan enggak ada kisos bagi saya dan Zaid ini muhad darun damu darahnya muhad darahnya pembunuhnya enggak kenapa kisos terus Zaid ini spontan status mu'men apa penjahat lalu dalam pengadilan saya disebut pembunuh mu'men apa pembunuh penjahat pembunuh penjahat kalau saya dikatakan pembunuh mu'men pembunuh mu'men masuk ayat yaktul mu'minam mut'ami dan siapa pembunuh orang mu'men maka dineraka selamanya tapi enggak dibedai kalau mau penjahatnya agamanya apa? mu'men enggak saya ngomong menkopol hukam membunuh sesama anak bangsa yang malah repot menek yang berikan nabi adam sehat yang mencoyang yang mencoyang semua di anak putih yang mencoyang yang mencoyang yang mencoyang yang mencoyang yang mencoyang yang tidak mungkin tidak boleh berkira orang yang mengatakan orang yang tahu orang yang Tuhan danדing bahasanya bumi yang bawa kita itu itu di atmosfer, di sistem galaksi, sistem-sistem bumi itu jadi di sini di Yahudi itu pintar di Yahudi itu, di sini itu pintar Muhammad Muhammad di sini ada kiamat, di sini ada kiamat terus bumi itu diganti, di sini diganti terus pas kiamat tajur, di sini di sisap mereka sementara di dakot di jadi orang dari Nabi Adam, di sini dipendam mereka pas peralian itu sementara di dakot di sementara saya makan jauh-jauh botol tapi Nabi kan nggak bisa, bodoh ini saya kan nggak bisa, orang Nabi orang-orang apa? bodoh kita tahu mikir, sebabnya pas kiamat lumayan di dakot di sini, kalau Mustafa misalnya mati, pas kiamat di dakot di sini sekiru-sekiru di temang sana bumi itu diganti, di dakot di kamar pas-pas kiamat itu pas bumi diganti sesuatu yang telah menjaga lalu aja semuanya hal-hal tidak didakot itu ilmu paling menganggap itu kalau orang salah, itu harus di awalis sehingga salah penamaan salah penamaan itu mudah ada sudah terhentuk saya bilang bahas itu kalau orang ada bagian saya tidak mahasiswa saya tidak mahasiswa kalau apa yang dia pilih saya akan mahasiswa itu bisa berjalan melawan orang itu di lebok noning bab sial orang boleh membela diri bahkan kalau terpaksa kalau kamu mau dibunuh kamu boleh membunuh dan yang dolem ini darahnya di abekanernya tidak boleh ada tuntutan apa? lalu yang seperti ini itu yang menonjol sifat mu'minnya apa sifat penjahatnya? apa? sifat penjahatnya makanya itu dibab tolak ini takwari cara dibab tolak jika ada perdebatan seperti itu misalnya kita kalung terus bojomu gak nyambut bojo kok ngonu itu serah bojo belas itu tolak kapan enggak? itu diperdebatkan ora bojo itu berarti kalimat tolak kapan enggak? ayo ngacu-ngacu yang meni tolak wiro ngacu yang meni ora wiro ora ayo yang meni ora bujo kok ngonu itu serah bojo gue itu serah bojo saya itu sering ditanya orang seperti itu bahkan pernah pisau saya itu pernah punya tamu setengah enam setengah enam mau suruh maka orang kone kan orang yang berada di setan apa? man yang ada di setan kayak putih setan kita berada di setan tapi kalau ada seseorang bilang kamu sudah ada istri saya itu tolak enggak? aku sebagai orang disiplin tanda tanya, coba yang pernah ngaji-ngaji yang pernah menduk aku tako, kakak itu yang mengalami sintet aku sebetulnya saya tako, yang mengalami, pokoknya hukumnya sepunti, aku mangkel, suruh-suruh sudah tako, mangkel tamu suruh-suruh itu mangkel, sudah rasapan marah kiai orang itu sudah rondok kiai ya tapi biasalah pedotan-pedotan ilmu ini selamat-lamat kalau profesor, ya Profesor Madial maksudnya, kalau dokter, ya dokter Ranyaran banyak penelitian kalau mau balik, ya amatir tapi aku sebetulnya saya tako, yang mengalami sintet pokoknya dikijau tidak ada orang yang tidak telpon saya sama kan kenal orangnya, tidak kenal tidak telpon saya sama aku serasa di telpon, tapi dia berpikir aku tidak bisa ya aku tidak bisa aku tidak bisa jadi orang halim sama kan aku fasek, ganggu orang halim sampai menghukumi maksudnya sebetulnya lafad tolak itu ada yang eksplisit itu tidak butuh niat ada yang kiniayah kiniayah itu tidak menolak kalau orang itu butuh niat maksudnya kalau orang yang kenal orangnya, tidak telpon tidak tako aneh ngomong-ngomongnya, itu niatnya tolak atau orang tidak mengangis orang yang gaguh orang halim tidak menolak, tidak menolak tapi ini bab tolak kan gitu kalau lafad itu bias disebut kiniayah, ini harus niat jadi lafad kalau yang tidak jelas itu terserah niatnya yang melafadkan atau yang melakukan maksudnya aku tako aku yang kenal tidak kenal, tidak menolak, tidak tako kalimatnya itu niatnya apa? amin waduh, ada yang menolak orang yang menolak itu curiga aku tersumat jangan jangan jika menolak aku tapi maaf emang aku ini aku 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 ini aku 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 lepas aku 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 jadi di bab tolak itu ada dua prinsip kalau lafad itu jelas misalnya ada lafad jelas menistahkan agama hakim kan ya jelas menghukumi itu penistahan tapi selalu ada lafad bias lafad ambigu misalnya aku ngeyak mustafa mus, bocah, kelunak, kelunak hampir menghormat jenggol kan ini soalnya penistahan jenggol itu sunnah rasul bisa saja itu penistah bisa saja enggak jenggol yang sunnah namanya diurusi yang wajib menghormat bucu di barna misalnya sehingga saya ngomong dalam konteks melakoni sunnah meninggal wajib kejulukan saya itu arahnya begitu misalnya misalnya mustafa sholat kuno itu saya tenang dan ruko emrah benar orangnya manggal dia anggap ngertik kuno tapi ahlul ilmi gak manggal mereka karep disekno verdusing prinsip ruko ditenani benar kuno keliru-kelirullah wajib yang sunnah wajib misalnya kan ini bias aku bias sudah bias nah lafad tolak sebenarnya aku takok sampai kenal tiangnya aku itu sopan santun karena aku itu sopan santun sampai ngempet manggal itu semua buat nusatah ngelot terus tiangnya jadi ini tidak ada nomor tipe perempuan jadi tidak ada nomor itu wah semuanya benar-benar bagus jadi orang suruh-suruh bayi setan malah wak maka aku itu mau takok juga aku ngalim takok sembrono tolak itu, tidak lafad itu eksplisit jelas melakukan penistaan agama atau jelas tolak, atau jelas melecehkan agama hukumnya jelas, masalahnya selalu ada lafad bias lafad itu apa? bias, itu di semua konteks misalnya saya ingin Singapura roh Singapura dinamis, mobil, mesti ingin hebat orang Singapura dinamis tidak seperti orang Indonesia atau malas ngomong seperti itu, menyebabkan orang Indonesia apa orang di penjara? padahal semua peneliti, semua dosen mesti tahu ngomong ini, setiap seminar, bangsa kita tertinggal oleh bangsa lain, karena kita pemalas menteri yang ngomong ini, dosen yang ngomong ini semua narasumber, kalau di penjara kalau di penjara, tidak ada satu orang sebangsa dan setanah air mau penjara kalau Polri ini tidak penjara tapi orang ngomong gitu, ya dia bisa di penjara, niatnya kan motivasi kalau di Indonesia saya ingin tertinggal dari Singapura sekarang ada yang ngomong, menyebabkan ya, saya pilih ini, saya mau ikuti paham ya? kalau saya, misalnya, ngaji, ngantuk, saya ngomong, tiba ngaji, ngantuk, ada di rumah ya, lumayan ngaji, ngantuk, tiba di rumah, 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 misalnya orang belah-tiba, kalau di rumah tiada, maki ficar ngangis ini masalah maka itu sangat berkat banyak-banyakある ketika kita themat, kalau tidur kalau biasanya aku mulai dengan anak-anak aku tidak lepas anak-anak aku tidak men 보시 anak itu akan pel equipped kalau kita area alam aku punya referring ini tidak banyak jeranto kita seicie saya lebih tentang rahsia tapi saya sangat serang kembali saya diagnosis marwana kita tahu yang diperlakukan sebagai siapa? suami bertahun-tahun saya sabari pergi di sepele sekolah bertahun-tahun saya tidak tolak dia tidak perlakukan saya sebagai suami saya tidak tolak jelas bertahun-tahun menurut kitab mu'in dan kitab ya'anah termasuk kinayah adalah lasti bisa jadi kamu itu tidak istri saya dengan niat kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana seorang istri memperlakukan suami kalau aku mangel ambil anakmu aku itu anakku kan yura isus kadungan anakmu maksudnya kelakuanmu rakoyok rakoyok sebagai anakku ya'anah jadi aku ini juga gemen waniwengalim wala nah lafat itu seperti itu semua coba misalnya tentang penistaan agama mesti ada lafat bias senang orang itu mesti ada lafat bias saya jajalkan meredak saya cinta saya cinta kamu berarti sorry tapi misalnya niatnya aku nak rawor aku bingung kan gak jelas maksudnya itu biaya kan gak jelas jadi bule ini itu biasa ditraktir pacarnya gak rawor itu gak ada yang praktir sepertinya itu berlaku itu maksudnya lafat itu gak jelas bareng ternyata keunangan mendua mendiga maksudnya ngomong itu maksudnya itu tidak ada kue karena alternatif jadi nah di dunia itu selalu ada lafat sorry ada lafat kinah jadi sorry itu tidak butuh niat bahkan niat itu tidak diabekan jadi ada orang apa yang ini misalnya misalnya ada orang mendingin kakek ini merah putih mesti subversi kakek ini bendera tauhid mesti subversi orang kok mungkin mesti kakek ini ulama mesti subversi tapi gak mendingin kakek ini zahid tanggaku baik jari orang kakek ulama mereka jadi zahid caro orang 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 bingung enggak ngadep ini paham itu maksudnya leho orang 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 zahid ulama tapi misalnya memang dikenangan khusus utang rah nyawur itu penistahan ulama atau penistahan zahid paham lho setalatnya jadi agam itu zahid nah iya mulanya jadi agam yang gampang jadi mau paham jadi diantara kengelani hukum disebut Allah ma'adam al asma jadi Allah pertama mulang Adam itu cara bikin nama karena nama itu bingung saya misalnya ada orang merasa orang pikiran pertama itu orang biadab orang dolim pemerkosa terus saya bahasa ini karena pemerkosa mu'min bahasa ini seorang mu'min memperkosa malah penistahan agama mu'min selip pemerkosa tapi kamu mencari bab syafaat kamu mengajib bab syafaat kamu keterangan ini mu'min tahu dosa pohae mungkin di sepura ada bag di mana penjahat pun ikut mu'min karena berhak mendapat tapi ketika kriminalitas tidak boleh orang ini disetatuskan mu'min jelas tapi ketika ditanya apakah dengan gaji koruptor orang masih mu'min apa keluar dari mu'min jawab tetap mu'min tapi kalau ditanya apakah diantara akhlak mu'min itu pezina dan pengkorupsi tidak jika tidak akhlaknya orang mu'min sekali dia zina masih mu'min apa tidak masih apakah akhlak mu'min itu pezina tidak terus diubah mengubah apakah dalam pengadilan itu cara pandang seperti itu apa orang ini pukul nah ternyata malaikat itu modelnya gitu malaikat itu yura pinter maksudnya nurut orang pintar pintaran mereka tidak pintar pintaran orang yang pintar ngerayu bahaya maksudnya Allah tetap paling pintar jadi malaikat itu tetap pintar pintar itu jibril yang masal masal jibril pintar ketua pintar bangguni begini caranya Allah gampang dengan malaikat jadi misalnya orang-orang masyar raih gendoh tidak ireng yang soleh raih paket terus malaikat gampang pintar pintar raih 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 rokok padang suarga jadi malaikat kak aku yang kelip-kelip itu yang mirip garuk yang rauh nur ini kelip-kelip kemudian jokuman nur apa? kelip-kelip mereka mau disesuaikan kegaruk nah jenis kelip-kelip itu yang masalah kemudian terus temangsang yang araf jenis dilebuk non-roko cek iman dilebuk suarga sama alir acu terus ada akraf temangsang yang pager barang temangsang pager di suarga kepingin ngiler roh pesta macam-macam lah mangis kepingin suarga kepingin dibully yang dihadap suarga roh roh yang penting buat leben roh saya tidak jalan suarga buat yang penting buat leben roh terus dihadap suarga menegus dimosok lelok tok roh roh waduh menang roh kepingin roh sementing tidak melepuh roh semua terus mau nganti kapan roh tapi insyaAllah suatu saat dibutuh suarga susah kan jadi hakim itu susah makanya ketika misalnya anakmu nakal mesti sepontan ikut anak tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan begitu juga kue rah dihormati bojo kadang semuanya meneku ikut bojoku tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri makanya dikategorikan lafat kinaya lafat yang bias yang ambigu dan pemaknanya terserah niat yang melakukan malah kalau saya kenal yang lafat itu buat satan saya sebar saya saya melihat manggel tidak ada nomor telpun saya telpun saya tidak usah saya tidak memutuskan saya 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 tidak bisa hukum seperti itu akhirnya bareng kalau ngamuk manis wah curigaw mesti cahigaw waktu maghrib terus kalau terang jadi tidak gampang jadi ileng-ileng mulanya nganti itu gara-gara salah nama mulanya nganti itu lata itu lata itu uzzah itu makhluk terhormat ada yang besar jadi ini baik terus ada yang lewat menikmati putuh muwap lewat coba itu maka ini rukulan kelungsu paham ya itu cilat kalau di sini itu gede saya bakar botol sakral gak gak sakral tapi bahasa ini akhirnya sakral podo lata uzzah itu dipacai kaya pengeran akhirnya disebut pengeran podo Yesus nganti darah ini pengeran itu sakral mulanya cara koran tidak gampang coba ileng sisi Yesus itu makan Isa itu makan itu ngising terus rapati pengeran alhamdulillah alhamdulillah saya selesai pengeran kita lesu tak suka makan terus sehat lemes makan sehat makanya koran ketika mengkritik Isa bin karena itu pengeran bingung segera segera sambal itu Jogja itu ada gudangan di tempat terus bi dengan status yang semestinya dia manusia yang makan dan minum dan mati maka tidak akan dituhankan tapi karena penamaannya dia manusia sakral dia rohani dia titisan dia jilmaan dari roh kudus wah sakral salah nama ini yang menjadikan orang salah memberi sama fanatik milesia bupati harus ini gubernur harus ini karena kamu mensifati orang itu solusi bangsa pemersatu dewa penyelamat akhirnya tidak milih salah tapi jajal seperti yang di sekolah matematika untuk papat terus tahu ramu tidak tahu pilihan kelas tidak jadi tapi saya menyalakan gubernur tidak boleh dijajalkan tidak fanatik dengan status yang sesuai namanya bahwa dia manusia bisa benar bisa tidak kalau kamu punya ide pemersatu solusi bangsa tidak ada yang bisa dilihat kecuali dia akhirnya seperti nabi seperti itu kesalahan itu dimulai salah memberi nama kalau uang dibuja gara-gara meningkat garwanya segal nyawa tinggal bujok bujok jajal bujok barang kan cahanya sebiasa kan cahanya dan bujok menganggap bujok penting bujok penting soalnya kelahan kelahan barang kelahan barang damai menang nabi itu lucu tidak bujok itu penting pernah ada sohabat itu dimarah ibu jenny terus matur ya rasulullah wak itu tukaran terus bujok nabi 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 harus komentar saya harus bagaimana saya nabi lucu aku komentar bujok bujok kembali kelahan menang terus anak menang suatu saat anak menang tukaran nabi 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 aku nabi berkata rukun bujomu aku cerita bujomu aku tau bujomu aku rukun berkata aku melok melok aduh hadis ini kiyahi 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 rapati pintar dikadang kiyahi kiyahi bujomu lapor kiyahi bujomu kudus kiyahi kiyahi suatu saat rukun rukun kelahan kiyahi dirasanya kiyahi 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 dikomentari menang ini tidak usah mungkin ada yang lapor tidak wajah lapor pun mulai mulai terus tidak ada solusi ada yang ada solusi mulai orang aku yang ngalami tidak saja maksir ini tarik ada orang api lapor si dina umar umar keren keren tentang bujomu barang pas lapor si dina umar presiden amir suks amiral kita menghalami itu yang sudah paham didang orang tidak keblad amerika gimana negara super power presiden amerika manusia terkuat di dunia ya mesti kaya pedih coba kaya ngerani presiden amerika ngeramangan ya mati ya ngeri tua ya mati ngeri sumpah itu ya sumpah ya biasa sajarnya dia manusia yang punya banyak sisi kelemahan seperti kita tapi kita kan salah mbak saknu itu orang yang luar biasa super power, memangnya dia bisa menahan nyawanya, nyawa yang mati ya mati, amerika yang ada badai ya ada badai, meskipun teknologinya kayak gitu ya sama seperti kita ada masalah ya bisa senyum, ya bisa nangis ya sama, kan terus biasa tapi kita ini sering keliru, membuat nama kita bisa marah akhirnya rapati, percaya dengan nama yang kita bikin sendiri ya mau wad gede terus pantasnya ada gerdu ini, orang yang ada yang ada, mereka ada gerdu sebaliknya orang yang nekat, orang yang ada ya santai ada yang ada orang yang ada, orang yang ada, orang yang ada harus marchikan dan jalan terus mencari lagi, mereka頤 viran tidak tahu? yang sainta itu di bidangnya jangan terus berbanti رngz cenderita이야�так mengapa di bidang? jika 거예요 bisa dicurat di bidang itu diparangkan dirimu, jadi aku berpikir artinya begini, ngantikan dirimu dan menyebati dirimu, coba kamu lebih ganas ketimbang dia, mungkin dia yang bilang kamu itu yang dirimu nanti mulai balik aku salah kalau aku berhenti kendal, aku mulai kendal gara-gara didawi bapak, aku berhenti sebelumnya, jadi, kalau diwadah ini jin, yaudah, manusia, 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 yaudah tapi, yang syukur di pengiranku, aku berhenti dengan pengiranku, ada makhluk yang melihatku, jadi, ada makhluk manusia, ada jin sejak itu, saya berhenti kembali ke ilmiah kemudian, kapan-kapan ada jin, berarti ada ilmu baru di mana penghuni bumi itu tidak saya aku berhenti terus diwadah bapak itu, itu ada bedanya, jadi memang ilmu itu luar biasa jadi, kalau diwadah ini berkali-kali berkali-kali diwadah ini, kalau tidak buka raih ini, itu ada bedanya dia berkali-kali diwadah jadi, sebetulnya wadah pun bisa disikapi tadi dia berkali-kali diwadah ini, makhluknya Allah yang ingin kenalan dengan kita jajal misalnya ada yang berkali-kali diwadah ini saya berkali-kali diwadah ini terus, saya berkali-kali diwadah ini tapi, saya kaget, saya berkali-kali diwadah ini wa'alaikum warah wa'ala ma'adam al asma ini fisik itu penting saya minta cerita ini wong biarani kolbun kolbun artinya mulak dimerga wong kadang seneng, kadang geding mbak buju kadang seneng, kadang geding kok kolbun artinya mulak coba, sesuatu kabih itu namanya di desain pengiraan mesti sesuai maknanya sebelum dirubah sebelum apa? dirubah oleh kita Masyur Said Hussein ketika dekati Karbala itu tanya, ini mana? sebab pengawali disebut, ini Karbala sejapi Said Hussein hadah karobun wa balaun karobun itu susah, balaun itu bencono beliau kabundet mengundi Karbala, jadi Allah itu mendesain sudah seperti itu Mekah itu disebut Mekah Medinah disebut Medinah Mekah itu disebut Mekah mereka jadi kota Istab Madinah Rasulullah disebut Medinah Mekah itu berlaku maknanya yang tidak tahu satu kota yang tidak menerima orang-orang angkuh tidak tahu dijajah perang apa saja kecuali Mekah, negara yang tidak pernah dijajah di dunia itu Mekah itu semua untuk menerima maknanya 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 orang yang akan tunduk di depan kota itu adalah Mekah itu penderitaan tidak ada nama itu harus dipikir sehingga sudah seperti ini yang kita alami seperti ini nah kemudian manusia yang salah memberi nama waktu dipuja-puja terus ini ini yang ditunggu ini baik Isa darani jilmaan Tuhan Hayulah ini Logos jadi dulu di Atena itu ada teori Filsafat Tuhan itu Logos mulanya semua pemikiran disebut Log metodologi, antropologi semua Log orang Filsafat yang darani Tuhan itu Log Logos itu roh yang gentayangan, yang tidak ada ilham manusia berpikir jadi disik Logos Logos itu butuh dat, butuh tempat itu jenisnya Isa akhirnya orang Islam berpikir Allah itu Dhat Allah itu Dhat Allah ini apa? sepertinya sama dengan Tauhid pertama Allah itu Dhat yang wajibul kenapa kalau Allah dikatakan Dhat? karena Allah di sifat woso jenisnya sifat harus mengembal sepertinya ada sifat jenisnya gantayangan sepertinya jenisnya sepertinya jadi tragedi sepertinya ada tragedi coba kalau mereka berpikir benar Allah itu Dhat yang wajibul jenisnya jenisnya juga ganti salah nama itu juga ganti kalau misalnya ada cowok hidup, wahyu seneng saya tidak bisa berpikir tanpa dia kalau sifat itu kan berlebihan kalau yang sifatnya cowok hidup saya tidak bisa hidup tanpa dia mana ada status yang sebenarnya dalam hidup bahwa hidupmu itu bergantung dia coba kalau kamu pikir aku zaman orang-orang kenal dia sudah sudah tapi aku tidak berpikir ini harus bahagia sebelum kenal dia aku balik balik di pasar aku balik warung kopi di sini bahkan di kamar dia aku balik balik nah ketika kamu menstatuskan berlebihan saya tidak bahagia tanpa dia kamu berburu dia itu didorong oleh kamu sendiri atau karena dia kamu sendiri kamu salah membuat penama penama ini ada kesalahan ini ini sebuah kesalahan pasti dimulai dari salah memberi nama paham ini penting saya ini saya mau jadi kalau jadi pakai teori apa jadi saya semua itu saya kalau eksplisit niat apapun tidak ditri tapi kalau kata itu ambigu atau bi bias itu tolak tidaknya menunggu niatnya yang malah melakukan ini saya kenal telepon saya saya tapi mulai saya tidak terserah saya akhirnya saya tidak saya tidak saya 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 tidak terus saya dia sebenarnya masyarakat saya saya berapa sesuatu risai misalnya tidak Anda saya dengan orang dia mereka bintang barengku, aneh-aneh tapi ganteng ganteng, ganteng kan bisa hilang makan sampai ganteng layak zubwara hilang maknanya layak hibutik syurah dan pandu sangking Allah apa, apa pokoknya darah itu cari saat ini menjadi partikel partikel atom jenis darah, sama ada di kamus-kamus darah itu partikel terkecil pokoknya partikel lah yang gak bisa dibagi lagi, tapi kalau kakakak maknanya semut budak, orang-orang misi sawi ya tapi kakakak Jawa Timur maknanya sangat lukut waduh, sama santri yang kurang ajar 0,2 sekian lukut yang lukut itu sangat gede 0,2 orang-orang yang benar pokoknya butuhnya Allah itu perso barang paling cilik sekali mengantikan ganteng, berganteng tidak berpaling tidak berpaling tidak berpaling tetapi berpaling tidak di dalam kecil apa pun orang-orang yang di dalam bumi dan Allah pasti berso tidak di dalam walaabharulan orang yang lebih gede illa fi kitabin kecuali yang dalam kitab mubi ini tidak jelas bayi ini tidak jelas wadah alkitab mubin wa'allahu khul mahfud iku Allah yang mahfud liat ziyah supaya ma'alas shabat wa ta'ala fiya yang dalam liat ziyah alladhiina amanu fiya ya wana fiya barang? liat ziyah fiya fiya apa fiya? ziyah tidak berbeda ziyah liat ziyah fiya saya tidak tahu ya fiya yang dalam sa'ah liat ziyah supaya ma'alas shabat wa ta'ala fiya yang dalam sa'ah yang dalam kiamat maksudnya sebenarnya sudah ada kiamat yang tidak ada fiya yang dalam kiamat maksudnya yang dalam kalian tidak jawab ya? sepuluhnya pas dunia hancur mau pilih ini ya ya kalian bisa jawab ya sepuluhnya rasanya dewi tidak berbeda apa yang ada sepuluhnya di sini jadi ngantin kalau nanti mau cekat saya ngantin kena rasanya kena ini kita kena jadi menusun itu mulai nabi adam sampai kiamat itu kira-kira sepuluhnya pas kiamat hancur itu pengiran mau butuh ada itu kira-kira mau gede hanya beras itu beras karena manusia itu yang benar-benar dibiti intinya manusia itu kurang ngantin sekian nanu jadi 0,0, sekian pokoknya per seribunan pokoknya kecil sekali jadi kalau Allah misalnya mengumpul orang manusia nabi adam sampai kiamat itu paling mau butuh wadah jadi kalau bumi dihancur tidak masalah saya mikir mustafak kiamat dan jajar hulak juga kiamat tidak masalah jajar miktisen itu tidak masalah saya tidak masalah saya tidak masalah saya tidak masalah pada masa nabi adam itu tidak masalah tidak nabi adam tidak menjawab saja nabi adam kan satu kan di tubuh nabi adam itu ada orang seluruh dunia ilah yaumil itu yang cukup yang mana seperti nabi adam tidak masalah tidak masalah tidak masalah kan tidak mungkin ini berkembang tanpa master tidak masalah tidak masalah sampai nabi adam itu yang berkembang itu calon tidak masalah tidak masalah seperti mustafah ini misalnya rabbin itu kan berarti misalnya di anak walu berarti itu menyimpan walu tidak masalah raja-raja arab yang bujani papat anaknya dari raja-raja wakil lah pokoknya artinya apa? materi untuk orang berapa tadi? 28 kan cukup disimpan sepirma tadi sepirma sepirma itu ada yang pokok ada yang inti sari ada yang mukwadah orang kabe itu inti yang berhasil kan orang kabe inti ada yang mukwadah pengaman itu normal kabe barang tidak mesti ada yang mukwadah penutup pengaman terus ada yang benar-benar inti yang inti ini kitab-kitab wali sana disebut ajbud danab yang termasuk delapan hal yang tidak rusak ketika kiamat ada delapan ajbud danab karuh hilak itu kan ada apa lagi delapan hal yang tidak hancur ketika kiamat satu roh dua materi manusia ajbud danab terus kursi aras kolam kan ada lalu materi ini raih-rahi mustafa yang ini tidak mengganggu harus dibuat karena orang yang mengganggu raih ini berarti ini suaranya raih bantul terus raih itu itu merah kacau jadi mau dicapuk mas keredo terus baduknya mustafa mau bukti tahu sujud mau ukurannya ngecap apa yang harus pakai pengiran itu ngecap ukurannya itu akhirnya masyarakat berarti sujud itu benar maksudnya yaw matarol mu'minin almu'mina tiyas anuruhum baina eidihim berarti ukurannya gampang baduk yang murah berarti sujudnya ditempuh tidak remang-remang sehingga di tes di tes di tes pengiran penyeluk saya training saya tahu sujud saya saya terus dijajal jadi saya sujud sehingga sujud pas sampai sujud itu kayu yang keras pas sampai sujud jengkang disebut pengiran wa yud'awna'ilas sujudi falah yastati'un mereka diminta untuk sujud tapi sudah tidak mampu sujud mereka pernah diminta Allah untuk sujud di dunia ketika masih tapi mereka menolak sujud sehingga mereka ketika di tes di akhirat pas sujud tidak bisa tapi orang-orang yang sujudnya diterima itu wajahnya ada nur tangannya ada nur semua tubuh ada nur yaitu yang sempurna sehingga ini langsung ashabul yamin ini dibuat fa'amallabli nabiyattas wujuhum fa'fi rahmatillah jadi malaikat itu ya gampang tugasnya malaikat itu gampang karena di masyarakat itu apa-apa sudah disesai raihnya wang abe itu murub raihnya wang elak itu petang jadi malaikat jadi gampang awas gampang betul teranggir yang padang yang kumpul padang yang petang-petang terus langsung di ke igaris suat itu faduri babbenahum bisuri lahu bap terus dibentangnya pager lah pager ini karena saking cepat uang yang remang-remang terus temang itu jadi arof yang karuan padang kanan karuan petang yang remang-remang temang ketatap pager nah yang kiri langsung faduri babbenahum bisuri lahubab batinuhu fi rohmah yang dalam itu otomatis jadi suarga adab ini langsung jadi roh ya sudah seperti itu jadi malaikat itu tugasnya kaya KPK kaya polisi kesuai investigasi ada orang yang disebut si mahum fi wujuhi him min atharis jujuh jadi yang mengambil identifikasi ini yang mengalah disebut iya raful mujirimu nabisi mahum fi ukhudu binnawasi walakd jadi tidak ada malaikat jadi kalau mau malaikat itu terus ribet mulai mereka mulai suarga kuburan ada suarga perkara ini malaikat itu santai sepaling takut bahasa prosedur pantas-pantasnya mau dimulai tapi tapi raihnya mesum raihnya mesum antem itu paham tadi jadi KB itu bisa prosedur terus Allah itu gampang prosedur misalnya ada orang senang orang orang misalnya dia 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 tetap tubuh itu tidak bisa bohong itu senang penelitian itu bisa jadi aku peneliti tetap dianjuti tetap tubuh kita itu tidak bisa bohong sama ketika tubuh kita benar-benar sujud dengan pengeran itu direaksi dan reaksi itu semuanya jadi Nur semuanya jadi apa? anda tidak ndak mendapatkan sebuah yang sebuah meraihnya raihnya dan meraihnya meraihnya dan meraihnya yang meraihnya meraihnya yang Nure ini terbaru karena yang tidak punya Nur Ashabu Simal nah ketika penggaruan ini yang kena, yang keremang itu sudah dimangisir dimangisir Ashabul yang ini pager yang ini disebut wabainahumah hijab wa'alal a'roh firijalu ya'arifu'na kulam disimak karena aku ingin jajan pager ya berarti ini pager berarti tidak ketemu orang keluarga dalam salam Assalamualaikum jadi salam ya jadi sujud di tempat itu rupanya baduk yang ini masuk dan tes-tesan itu kenapa? bener caranya bagaimana? latih zaman di dunia, aku sungguh tenang di pengiran sehingga aku alami ini kebanyakan aku sudah sujud dan tunduk kebanyakan di pengiran takut, takut, takut jadi sujudnya pas bumi hancur itu Allah mau butuh tapi jelasin kira-kira itu mau sabar nanti mau ngitung sabar materi yang jadi manusia seluruh dunia itu dulu yang bawa siapa? coba itu kan ibarat ini seorang kelungsu mengerti seorang kelungsu anak ewe asem bijinya asem kelungsu itu ada apa saja? pohonnya asem ya disitu daunnya calon buah ya calon duplikasi yang nanti jadi kelungsu lagi yang melahirkan kelungsu-kelungsu yang lain ya disitu lana kelungsu itu terus urep nganti kiamat itu menyimpan kepadatan berapa coba? tidak apa? pita pertama itu menyimpan gini orang pirang juta gini pita itu jadi tidak tahu apa yang pikir malah bingung orang sama mereka di dapak di wuhh mereka tidak tahu mau main ketenangan saya tahu ini mereka pinter kayak kulah pokoknya Allah kuasa itu ada model pokoknya pokoknya penistahan pokoknya bandera ini pokoknya tahu itu yang ada yang kena pokoknya tidak ada yang kena ilmiah pokoknya apa? jadi ilmu itu sisi ilmiah pokoknya terus rake milendi pokoknya 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 milendi gampang sih pokoknya pokoknya jadi menurut saya menyimpan itu misalnya pertama kelungsu yang digawe pengeran itu rakyat calon witte asam yang kepedi berarti apa? witte disitu calon godong ya calon buah calon duplikatnya jadi kelungsu ya di sini anak itu menghantikan kiamat berapa witte asam yang kepedi dulu pernah mau saya saya jadi aku tetapi mau saya cantik dengan Mustafa ini aku tetap matur tapi aku jajar Mustafa aku tidak harus 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 orangnya 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 kira-kira manusia itu mau tenang jadi bumi pas dia ancur Allah itu mau masalah artinya manusia saham Allah itu mau sama untuk ahli aku cukup mengembangkan aku menyebabkan bahwa ini berkata ahli sunnah berkata bukti kaki jauh itu tidak berpaksa dengan makna ini bersisirnya makna ini balung pada saat itu berkata dengan kaki jauh aku lalu pas mengajik aku anaknya ini jadi mengambil guru untuk mengajik bapak aku ngajik itu, tapi ini mengajik bapak itu seperti itu anaknya itu masuk akal itu mereka silang-silang ke sekolah ngaji bahamun, putune bahamun ngaji kulah, kemudian anak kulah ngaji putune bahamun kan silang-silang jadi wanita ke sekolah itu kenapa? saya ke sekolah ya, pokoknya jadi kalau kodok dielak-elak itu jadi maknanya sebudara dari apa? balong kodok, ya? ke Amerika itu maknanya terus kodok itu apa? kalau ada kodok barang itu berkodok dari keyakinan orang-orang itu ada di sini orang-orang ke sekolah jadi orang-orang itu ada penelitian atau tidak teliti ini buku jadi orang-orang itu mengalami kalau ada kodok sabak jariwana sobat terus Nabi Suleiman jadi apa? Suleiman terus apa ini? Ratu Boko jadi apa? jadi orang-orang jenis mana seberangnya orang-orang nganggur yang ngantinya seakan-orang Nabi Suleiman itu berarti pesak lah orang-orang Suleiman itu tujuh kalau tidak ada buku itu aku ngamuk nabi-nabi Suleiman itu nabi-nabi Suleiman berarti makan yang kodok jadah ne-nabi-nabi Suleiman itu ketika saya makan yang kodok jadah terselah jadah suatu bahan yang saya makan setelah esok makan gudok dan itu aku makan yang mereka makan mereka berarti anda berarti atas ada buku yang tidak ada buku yang salah ada buku yang salah itu malam Nabi Suleyman itu yang bangun Mejid Aqsa yang ini ada Mejid Aqsa itu yang kelaten Mejid Suleyman jadi tidak? Aqsa tidak? Tidak Nabi Suleyman itu bangun Mejid Aqsa Mejid Aqsa itu anaknya kelaten Maka enak, ada ratu pokor itu Tapi aku mojo, tanpa seneng hiburan Ya harus ada seorang thenak ini Karena orang di Tzai Tarakan dia tidak mencari kata-kata Tidak berpikir dengan orang lain Tidak berpikir, Indonesia Tidak berpikir dengan kata-kata Tidak berpikir seorang buku yang terperkir Tidak berpikir Tidak berada di Indonesia Lihat, situasiasi tulang ekor, kalau ada kodoknya barang, kalau ada kodoknya, kalau ada kodoknya ya, masih zaman ngajian apa? apa? baleng apa? baleng kodoknya, kalau kodoknya kan? suka yang mana? itu mau istilah, itu mau kadang ada hakikat, kadang ada istilah tapi aku lagi kan mau misalnya ajbuddhanab ke Dene Sa'min, tetap Allah gadah sunnah pasti diantara itu karena wadahnya karena tutupnya, jansarinya kan tidak mesti seperti itu misalnya seperti beras, jansarinya kan tidak sebesar itu kan? paham ya? seperti pelem, jansarinya pelem apa? aku makan pelem, ayo jajal, maka makan pelok dari kulitnya kan tidak kan? ada yang difungsikan kulit, ada yang difungsikan biji ketika seseorang meniak, aku makan pelem, maknanya kan dagingnya jajal dan itu, ya makanya itu, jadi ketika seseorang itu, Allah itu mau ngumpul wadah seberas itu cukup ngumpul wadah seberas mau sedih tapi, paling mau se detik kalau manggungkono sekitar satu detik, dua detik baru itu bumi digawe anjar, terus jadi orang-orang masyar terus disebar nomornya jadi besar Mustafa ya raihnya balik ke sini orang-orang ditotong, kamu ada suaranya lagi ditotong, ini masyar orang yuk, 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 ini untungnya yuk, ini sepoknya yuk, perotol kb, macam-macam karena sekarang ahli suaranya lagi dimodifikasi di salon, macam-macam, tapi tidak ada masyar itu mulai jadi perdebatan ini Sunan Kalijogo dan itu Siti Jenar Siti Jenar itu mending ini sholat itu ada di ati, rosa sholat itu sujud Kalijogo lho rosa sujud itu, cari saringat itu sujud jadi orang-orang yang ini itu ada di akhirat, orang yang ini jadi orang-orang yang ini jadi rugi, kalau sujud ke badukmu dan baduk ini, jadi orang-orang yang ini Siti Jenar kalau baduk ini, ini orang-orang yang ini orang-orang yang ini ketemu pengirahan, orang ini ditinggal jadi orang-orang yang ini lho lho yang jadi referensi buku amal, buku amal merujuk apa? ya merujuk orang ini jadi lho pilihan mungkin juga lho jaduk- lho terus tukarn tukuaran, bercak empu untuk memenang lho jadi oleh Siti Jenar, menang Siti Jenar jadi oleh Kali Jogo yang menang Kali Jogo, semacam-macam sebuah tukarnya, banyak yang menang di Siti Jenar yang menang Kali Jogo, tapi jadi unativity untuk yang pilih film kita sementing itu saya takut itu, terus jika kita tidak pernah mengetahui kita, kita tidak pernah mencoba, kalau kita mau coba buku tentang itu ya boleh versi kiai ini tidak ada, versi wang alim ini tidak ada versi wang anggur ini tidak ada versi film itu tidak ada itu tidak pernah sih meranok itu nah dibat ini tidak penting, dibat ini tidak penting jelas, Allah tidak ada adat semua yang kita pakai sekarang itu nanti jadi referensi tetap pakai jasad kita yang baru setelah lulus hisab baru jasad yang sekarang ini digenti jadi mustofa hirung yang ini, yang tahu juga sujud bersejarah hirung ini, sehingga ditutup mereka tidak tetap hirung ini, ini suaranya tetap ada orang paham ya? tapi kalau ada orang paham ya? sekarang ada suaranya lagi apa? apa rasa ditutup? senang punya kenangan? ya lah maksudnya suaranya kan dikarep kesampaian misalnya gitu, saya minta wajah klasik zaman ya orang mungkin, tetap menghidupkan, menghidupkan saya, saya harus melihat mereka kan menghidupkan, yang pembantu malah repot kan? ya jadi paham ya, ada yang melihat, di ulama saya menemukan itu, dari Abu Yazid al-Bustami ketika ditanya, saya tetap menghaji kitab, saya tetap menghidupkan dari situ ditanya, bagaimana mungkin orang sekian miliat, mulai dari Nabi Adam sampai kiamat? kemudian Rasulullah yang satu, mensafati orang miliatan, yaitu mulai Nabi Adam sampai kiamat? kenapa? kiamat? jawabnya Abu Yazid al-Bustami itu, itu penting ya? lalu syafa'a Rasulullah kullan nasi jami'an, itu rakmu syafa'a qabdatan min turam menusau mulai Nabi Adam sampai kiamat, itu rakmu koyak sak genggaman turam, karena semua materinya dari Nabi Adam, dan Nabi Adam mau digawe songkos sak genggam lemah akhirnya, betapa entengnya Allah ketika menghendaki Rasulullah nyafati orang yang salah melalui Nabi Adam, ilaih yaumil dia, berkau inama syafa'a muqqabdatan min turam maka saya berkutur, jadi berkutur, kenapa? berkutur, kenapa? berkutur, kenapa? semuanya itu penting yang menyebabkan iman, yang soleh, hati yang senang pengeheran, yang ikhlas, setelah saya berkutur, kalau saya berkutur, saya berkutur, saya berkutur, saya berkutur, saya berkutur, saya berkutur saya berkutur, segini orang menjadi anak-anak, tetapi hanya bertemu saya jadi, terbereich水as Allah nfter parler, saya akan bertemu dengan sehat, setelah, kalau orang itu orang-orang orang putar hatik kerja, raya jangan pernah wykutur sayaأ , misalnya Mustafa akhirnya saja berkutur, kerja lah, saya akan kecang wypadu saja danening lahir saya akan per picked up Cepupin di talih ini sehat, anak-anak tak carbamdan yang orang putar, jika recompil, saya akan bertemu dengan BRTI saya tidak samaSure, apakah Anda sudah members46 stom camera organisation? saya akan memperkenalkan aksesnya di terminal itu kalau mulai jatuh mayon, aku bisa berhasil, aku bisa berhasil aku bisa mencari diri ini selingkuh tenang, bosan aku tidak ketawa, pak aku sentuh yang lu yakin, aku tidak tinggal, alhamdulillah aku buju rasa senang, saya itu sekonangan, jadi yang syukur malah dipertahankan jadi itu dia goblok jadi sebetulnya Allah tidak berhasil itu itu gampang, yang tidak berhasil itu kue kalau aku buju, pak aku pegat aku bosen, melarat, terang ganteng aku harus ini langsung pegat, aku malah aku bertahan, kalau aku berhasil, aku mau karena pengirahan itu tidak ada hukum atolaku mahrotan faimsa kumpi ma'ruf apabila nikah, aku bikin terus-terus, terus-terus, terus-terus pegatan ya, pegatan ya kalau, terus-terus, terus-terus, misalnya kita buju senang orang lain ya, kecuali kecuali ini, ini tidak, pak aku aslinya senang orang lain, ganteng-ganteng tapi demi iman dan takpuah keadaannya jenis kan tak tompo berarti heroiknya mereka wajib bertahan jenis-jenis ini tapi semua paham ya, terus heroiknya orang itu tidak seudah ditenang karena dunia itu rusak orang itu seudah ditenang malah digunakan internet jenis berita itu, orang itu tidak tapi tidak digunakan kalau orang Dewi Allah dan Rasul mereka wajib dimana, berhenti di situ kalau orang Dewi Allah dan Rasul kalau orang Dewi Allah dan Rasul mereka berhenti di situ mari gampang selesai mereka berkata mengatakan oke, kita di sini untuk untuk yang kita lakukan untuk penyepuranan dalam dan jahat dan mereka harus dilakukan yang di dalam suara bahwa orang lain juga dan membawa yang di dalam ayatnya itu yang di dalam ayat kami saya yang di dalam ayatnya di dalam ayat-ayat yang membatalkan ayat-ayatnya Allah, maknanya kepingin mengalahkan agama Islam, mengalahkan kebenaran ya, ada orang yang dilakukan ini, jadi apa pengirahan ada, tidak sembahyai, ada juta aku tetap melarat jadi tidak ada ukuran pengirahan wujud Taurat, jadi aku tidak jaluk di sembahdhani Taurat itu berarti termasuk saat ayatnya, ayatnya itu apa? ayatnya, itu kafir, orang yang ngerti itu jelas kafir, orang wujudnya pengirahan kalau dibuktikan, aku tidak dungu juta Raja Taurat kalau ada langit bumi, ada barang wujud, orang yang barang wujud, misalkan ada sehingga tidak ada ukuran kalau orang yang ngerti, itu tidak ada ukuran kalau ayo tenang berarti seneng aku, orang yang tidak seneng aku berarti kak, itu barang wujud artinya dia kan goblok sekali, sesuatu dikaitkan dengan dirinya, jadi menurut ini, lorah tambah lorah lorah papat, nampak kaya dua, nampak kaya dua, tak jawab itu gendeng atau gendeng, gendeng jadi, kita bisa dungu-ungu diruma, ia bisa nampak kaya dua bantuan, ya ternyata apa? maka kaya ternyata ke witnesses, ma'atnya kaya ternyata kita apa? dan kaya ternyata kita, maka kaya? maka kaya kita bagaimana kalau omega kaya ternyata jalan? apa? mu'jizin kan? yang kira'anya kita wafiqiro'atin, bukan? tidak kira'anya kita apa? walaidina sawfi'ayatina mu'ajizin imam suwiti milah yang mu'jizin maksudnya beliau ngerti kan wafiqiro'atin mu'ajizin karena anak kitab kalau aku ya? mu'ajizin, wafiqiro'atin mu'ajizin, faham ya? nah iya kan? tulisannya ada jalanan mu'ajizin anak mushaf kita mu'ajizin imam suwiti milah mu'ajizin dari kira'anya kita wafiqiro'atin hunafi mayakti mu'ajizin faham ya? tapi sama-sama sabhan walaidina sawfi'ayatina mu'ajizin faham ya? misalnya kita sekarang yuk mu'ajizin wafiqiro'atin mu'ajizin imam suwiti mu'ajizin wafiqiro'atin mu'ajizin seperti orang alim dengan sabah bareng seperti keren tapi ngaji ini keren ya? seperti jas roh nano, roh sabah ya roh bingung seperti apa seperti gaya, seperti masakus gaya ngaji jalan, sabah, semacam-macam wafiqiro'atin wafiqiro'atin mu'ajizin mu'ajizin emu kodirina yang anggap kabih atau ngirong-ngirong kabih aja yang habis kita yang bisa bikin atau di sii kabih lana-maring kita fahyufawituna maka bisa atau fahyafutuna maka bisa fahyafutuna atau fahyufawituna maka bisa ngepotnya maksudnya bisa ngucul maksudnya orang-orang yang mengira bahwa membela batil itu aman dari saya kemudian mereka bisa lari dari saya itu pasti keliru mereka tetap saya tangkap dan mereka Allahum adabum miridsin alim jadi maksudnya salah besar kalau mereka mengingkari aku kemudian tidak saya tangkap menghentikannya Allah jadi fahyufawituna terus kemudian mereka mengira bisa lepas dari saya misalnya di dunia itu tidak ada baas tidak ada apa itu akan salah besar jadi orang yang mengira yang mengira yang mengira yang mengira itu tidak ada yang tidak ada wujud kita yang sekarang itu malah dari ketia dan kemudian suatu saat kita wujud lagi setelah ada materinya bagi Allah lebih gampang gampang padahal yang mengira maksudnya wujud sesuatu itu lalu wujud sesuatu itu dari ketia dan yang harus ada baham ya, kalau wujud yang nanti kan malah dari mata kalau wujud yang sekarang dari apa? ketiadaan jadi kita orang sama sama sekali, itu yang bisa wujud, apa yang tahu wujud jadi caranya iman, dilatih kalau kamu bisa mengkona, mengkona kada, walaupun kita ketahui, dan kita ada bunti siksa, mirip, sin sangking banget siksa, isai iladabi itu bisa, alih siksa alimin, kan banget ngara muklimin, banget ngara, biljarri kelancer miritsin alimin waraf'i dan sebagian kita diwajahkan apa? miritsin alimun mergora sifatnya miritsin tapi sifatnya ada bun, paham ya? kan lahum ada bun, berarti alimun, tapi sebagian kita alimin, miritsin alimin, jadi bagaimana nak mu'limin sifatnya apa? miritsin, nak alimun sifatnya ada bun pokoknya ada bun, keren keren pokoknya ibu-ibu terang mau mulai gitu, di sana itu alim alam lah, tapi ada kira-kira apa? sini-sini gurunya alimin kan ngelarakan mu'limin sehingga ngelarakan jari kelancer, berarti sifatnya apa? miritsin, waraf'i dan rof'i berarti sifatnya apa? adab sifatnya jadi sifat, maksudnya utawi alimun, sifatnya jadi sifatnya berarti cer wa'adabin dan jadi sifat adabun, jadi kemahannya nak buka alimun, berarti sifatnya adabun, nak buka alimun sifatnya miritsin subhanu wa bihamdihi adada khalqihi waridho nafsi wa zinaat arsihim dada kalimati subhanu wa bihamdihi adada khalqihi waridho nafsi wa zinaat arsihim dada kalimati subhanu wa bihamdihi adada khalqihi waridho nafsi wa zinaat arsihim dada kalimati subhanu wa bihamdihi adada khalqihi waridho nafsi wa zinaat arsihim dada kalimati subhanu wa bihamdihi 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 Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau Semoga bermanfaat dan barokah amin Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh